Gak apa-apa Mas Junet, terima kasih ya Kamu sudah baik sekali sama aku Saya bener-bener gak bisa melepaskan diri Kita penuh karaganya jatuh lagi Hahaha Sain Jangan sampai Kitab penuh karaga itu bisa diambil dan pindah tangan Kitab apa yang terjatuh? Saya khawatir Karena kalau kehilangan kitab itu Saya dan Fatih gak akan bisa bertukar raga selamanya Tidak Keputukan Tidak 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 Eh, ini Fatih urusan gue, bukan urusan lo. Ya elah, ini pake dimubus, pake bilmu bayangan segala. Gak gimana, gue lupa. Ya, lo bukain dulu dong nih. Kurang ajar lo ya, nyuruh-nyuruh gue. Emangnya lo siapa? Lo mau gue abisin? Kesek lo. Gue lupa nih, jurusnya. Gue lapar sih. Maaf ya, Bang. Keanan Fatih gimana sekarang ya? Yang gue tau sih, Fatih ke hutang. Hah? Hutan. Bang, tolong dong cariin Fatih ya, bang ya. Terus bawa dia kemari, gitu. Tapi Fatih yang dulu, jangan jangan sekarang. Kita kagak ngerti silat dah, gak faham. Maka kita juga gak faham kenapa bisa ketukar-tukar gitu. Tahu bang ya, bang. Saya ada telanjur janji sama almarhum Masarah. Buat jaga anaknya si Fatih. Ditolong dong, bawa dia pulang. Ya. Gue masih kagak bisa bantu usin. Tapi bagaimana ya? Kakak ngeliat apa-apa orang? Eh, eh. Lu ngapain? Dagang lagi di Musola. Oh, enggak, Be. Cuman cari Babe. Begini, Sin. Gue ada alasan kenapa kagak bisa bantu. Beban gue berat, Sin. Bini gue tuh meninggal. Gara-gara emaknya si Panji. Babe Agi baperan banget. Udah, masalah lalu gak usah diungkit-ungkit deh. Kalau mau nolong, nolong aja. Eh. Yang ikhlas. Apalagi tadi saya dengar dari warga. Babe Agi itu diharapkan jadi pahlawan di Kampung Jawara untuk menjaga teror. Warga masih percaya sama Babe. Soal Fatih, anaknya Tiara, biarin aja celaka. Kalau Fatih yang lama, gak mungkin bakalan kembali. Apaan? Fatih gak bakalan kembali lagi? Aduh, Bang. Salah lo bantuin, Bang. Bantuin itu polakan kita. Makasih anak yatim, kan? Ih, Bang rojak ada di sini. Mamski, maaf ya. Bang, tadi kan ada penglaris, Bang, mau beli dagangan kita. Kenapa dagangannya dibawa kabur, sih? Hilang dah tuh penglarisnya. Penglaris? Eh, penglaris? Iya, maaf, Mamski. Sebenarnya tadi saya taruh aja di sana, ya? Abang, kalau Abang gak mau jualan, ngomong aja, Bang. Tapi dagangan jangan dibawa kabur. Sih! Iya, iya, maaf, Mamski. Maaf. Kayaknya gue harus sholat istikaharoh. Buat tentuin keputusan gue. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Eh, tunggu, 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 tunggu. Bang, ini dagangan kita kurang atu. Tadi waktu di rumah, Ipe masak gorengan tempe. Itu ada enam, Bang. Ini tinggal lima, Masak. Satu hilang. Waduh, saya gak tahu, Mamski. Eh, 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 eh. Apa yang ini? Eh, coba dah, mangap dah. Nah. Eh, suruh mangap, Melet. Eh, suruh mangap, Melet. Nah, jangan-jangan gorengan empuk. Situ ya yang makan. Ayo, itu dah. Bayar dah. Damai, damai. Mana ya? Kau bawa dompet, Po. Tangguh ya. Eh, kagak boleh ngomong begitu. Baru banget penglaris, Bang. Udah ngomong dihutang. Kagak boleh, ah. Tuh, ayo, bayar. Aduh. Oh, lu sih. Makanya jangan nyemot makanan orang, eh. Untung Ipe ngeliat. Abang sih. Jadi meleng aja. Buah, ayo, 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 ayo